Istana Hantu Jelit 28 Ha ha ha, maaf, enci. Aku hanya menggoda saja si betina ini. Lihat, kalau dia mau menggigit masakah aku tak dapat melindungi diri. Jangankan taringnya, pisau ini pun tak dapat melukai aku, serat dan bengan yang menarik serta menusukan pisaunya ke lengan sendiri tiba-tiba membuat soat eng tertegun dan memuji adiknya itu, tidak terluka karena Bangan mengerahkan sinkangnya. Sekecil itu anak laki-laki ini sudah dapat membuat tubuhnya kebal, tentu saja kalau taring harimau atau pisau setajam apapun tak mungkin melukainya, kecuali bangan berhadapan dengan lawan tangguh yang memiliki sinkang lebih kuat. Dan ketika soat eng sadar dan tertawa menekpuk punda adiknya, girang dan senang karena bangan demikian pandai maka mereka sudah membalut dan menolong harimau betina itu. Mula-mula Raja Rimba ini memandang garang dan penuh ketakutan, dia curiga dan tentu saja tak percaya begitu saja. Bangan yang menaklukannya sedemikian mudah belum membuat binatang ini memiliki rasa persahabatan. Tapi ketika panah dan paku tulang itu dicabut dan luka-luka harimau ini diobati dan bangan tertawa menepuk-nepuk. Punda harimau itu mendadak si harimau merasakan bahwa dia tak disakiti. Nah, sekarang beres. Ku bebaskan totokanmu dan jangan menyerang. Aneh, harimau itu mengeluarkan suara perlahan. Dia terbebas dan tiba-tiba dapat meloncat bangun setelah luka-lukanya diobati. Meskipun pinjang namun dia tak mendekam lumpuh lagi seperti tadi. Dan ketika bangan tertawa dan membebaskan pula anak harimau yang menguik kecil maka anak harimau itu langsung melompat dan berlari ke induknya. Haha, lucu sekali. Bangan terbahak, geli. Anak harimau ini jadi ingin ku jadikan teman, enci. Maukah engkau memperkenankannya? Kau mau memelihara kucing hutan ini? Kalau kau tak melarang, enci. Tapi, eh. Jangan lari. Bangan terkejut, melihat harimau betina dan anaknya itu tiba-tiba lari. Mereka meloncat cepat dan sekejap saja harimau bersama anaknya itu melesat ke dalam hutan. Si betina mengaum perlahan dan anaknya pun juga mengeluarkan suara auman yang lucu dan aneh. Anak harimau itu sebesar kambing berumur 3-4 bulan, jadi masih kecil tapi ternyata sudah memiliki kegesitan seperti induknya. Dan ketika Soat Eng tertawa dan melihat adiknya berseru keras maka anak laki-laki itu sudah mengejar dan melompat berjungkir balik. Hei, jangan lari. Hei, hei, ii. Soat Eng geli. Adiknya mengerahkan ginkangnya dan cepat serta luar biasa sekali, untuk anak seukuran itu, tiba-tiba bangan. Telah mendahului dan lewat di atas kepala si harimau betina. Dan ketika binatang itu tampak terkejut dan membalik tau-tau bangan telah duduk dan jatuh di atas punggungnya, ketika sedikit memutar. Haha, kau tak boleh pergi. Hayo, kembali. Harimau terkejut. Dia merontan namun bangan mengurut punggungnya sekali lagi, persis melumpuhkan seekor ular. Dan ketika harimau itu mengaum dan mendeprok di tanah, kehilangan tenaga maka anak harimau terbirit-birit tak berani berdekatan dengan anak laki-laki ini. Namun bangan sekali lagi mengeluarkan seruan keras. Dia telah menotok si betina dan kini membentak ke arah anak harimau itu, berjungkir balik dan persis sekali jatuh di punggung lawannya. Dan ketika harimau itu menjerit dan memutar kepalanya, mau menggigit maka bangan tertawa memberikan lengannya itu. Gigitlah, gigitlah sepuas-puasmu, haha. Krak-krak lengan bangan sekeras besi, tak dapat dilukai dan anak harimau itu terkejut setengah mati. Dia tertindih dan roboh terguling, bersama bangan. Dan ketika anak itu menotok dan mengurut punggungnya maka anak harimau ini pun lumpuh mengaum perlahan, persis induknya. Dan saat itu soateng berkelebat. Satu di antaranya harus dijinakan dulu. Lepaskan yang betina itu dan kejar serta lumpuhkan setiap dia melawan. Bangan tertawa. Akhirnya anak ini menjadi gembira karena mendapat mainan baru. Dia melepaskan dan membebaskan totokan si betina, benar saja lari lintang pukang namun. Bangan mengejar lagi, duduk di atas punggungnya. Dan ketika harimau itu melawan dan masih ketakutan maka bangan menotoknya roboh dan begitu terjadi berulang kali. Anak harimau sendiri dijaga soateng yang menonton sambil tertawa-tawa. Gadis ini pun merasa senang mendapat tontonan menarik. Adiknya menaklukan harimau yang berkali-kali roboh ditunggangi. Dan ketika delapan kali bangan membebaskan serta melumpuhkan binatang itu setiap melawan dan lari maka akhirnya hewan ini terengah-engah dan roboh mendekam di muka bangan, sudah menggigit namun kaki atau tangan anak laki-laki itu sekuat baja. Dia tak dapat melukai atau mencakar kulit pemuda cilik ini yang tadi sengaja memberikan dan mendemonstrasikan kepandainya. Dan ketika harimau itu takluk dan menyerah di depan bangan, mengaum perlahan maka bangan tertawa nakal. Meloncat di atas bunggungnya, menyambar dan menjeletarkan sebatang akar yang mirip cambuk. Hayo, sekarang ajak aku berkeliling di sekitar sini. Bangun. Harimau itu bangun. Mula-mula dia tak mengerti dan masih mendekam, tapi ketika bangun melecut pantaknya dan kesakitan maka binatang ini berjengit dan bangun berdiri. Dan bangun segera membentak-bentaknya untuk berjalan. Mula-mula harimau itu meloncat namun anak ini menjambak rambut kepalanya. Harimau tertahan dan dengan care itulah akhirnya anak ini melatih tunggangannya. Dan ketika harimau mulai mengerti dan berjalan atau berhenti sesuai perintah bangan maka anak itu berhasil menguasai dan menjinakan binatang buas ini. Haha, lihat memci. Aku mempunyai tunggangan. Istimewa. Soateng tersenyum-senyum. Memang akhirnya dia melihat bahwa adiknya itu berhasil menguasai harimau betina, disuruh kemanapun menurut dan harimau itu benar-benar jinak. Inilah berkat kepandayan bengan, adiknya itu sudah mampu menjinakan dan menguasai binatang buas, mengagumkan. Dan ketika Soateng berkata bahwa anak harimau masih di situ dan belum dijinakan, seperti induknya, maka bengan tertawa dan melompat turun dari atas punggung si betina. Gampang, lebih mudah lagi. Lihat, aku pun akan menjinakannya, enci. Si betina akanku suruh mengajari anaknya untuk tunduk kepadaku. Bengan sudah mebebaskan si lereng cilik itu. Sama seperti induknya mula-mula harimau itu meloncat dan ketakutan, melarikan diri, menyusup dan berlindung di dekat induknya. Namun ketika bengan meloncat dan mengejarnya, menotoknya, maka sedikit tetapi pasti bengan berhasil menguasainya, menungganginya dan perlahan namun meyakinkan anak harimau itu pun menyerah padanya. Seng induk menggeram-geram perlahan kalau anak harimau itu mula-mula memberontak, mungkin memberitahu dan berkata atau marah kepada anaknya agar anaknya itu baik-baik tunduk kepada bengan, tak usah melawan dan takut karena bengan adalah bocah yang baik, majikan mereka. Dan ketika sejam kemudian anak harimau itu pun menurut dan dapat disuruh berputar-putar ditunggangi bengan maka anak ini tertawa gembira. Enci, kita mempunyai sahabat dua ekor sekaligus. Hayo, kau naiki yang betina itu dan rasakan nikmatnya duduk di punggung harimau. Soat Eng tertawa. Melihat adiknya menundukkan dan mencinakan harimau tiba-tiba ia pun gatal-gatal ingin mencicipi. Dan ketika gadis ini berkelebat dan tau-tau melayang serta hinggap di punggung si betina, yang tentu saja terkejut dan merasa bukan majikannya tiba-tiba Soat Eng telah mencengkeram dan menguasainya, sama seperti bengan. Hayo, jangan memberontak. Atau kau kulumpuhkan. Harimau terkejut. Urat punggungnya dicengkeram dan dia merasa tergetar, kaget. Namun ketika di sana bengan tertawa-tawa. Dan berseru padanya agar melayani encinya itu sama seperti melayani dirinya dan Soat Eng pun menyentak serta mengemudikan dirinya maka tiba-tiba harimau ini tunduk dan menyerah. Dan Soat Eng sudah terkekeh di bawah berputar-putar, maju mundur dan silreng itu pun akhirnya patuh. Rupanya harimau ini merasa juga bahwa gadis di atas punggungnya bukanlah gadis mebarangan. Sama seperti anak kecil yang menundukannya itu gadis di atas punggungnya ini juga sama lihai, bahkan, sebenarnya tentu saja lebih lihai. Dan ketika bengan terbahak dan melupakan niatnya berburu maka dua jam mereka di situ bermain-main dengan anak harimau dan induknya ini. Soat Eng juga terkekeh-kekeh dan gadis itu pun melupakan waktu. Tak terasa mereka seperempat hari lamanya, bercanda dan bergurau dengan binatang tunggangannya itu. Dan ketika dua bayangan berkelebat dan membentak mereka, pendekar rambut emas dan istrinya muncul maka bengan dan encinya terkejut, sadar. Engji, Anji, kalian tidak kenal waktu dan bergurau saja di sini? Tidak cepat kembali dan mengkhawatirkan orang tua? Ah, maaf. Bengan mendahului turun. Aku yang menahan enci di sini, ayah. Aku berhasil mencinakan dua harimau ini, induk dan anaknya. Lihat, mereka dapatku perintah apa saja. Bengan tertawa-tawa tak peduli, kaget tapi tenang kembali karena ayah ibunya akhirnya tak marah. Memang pendekar rambut emas dan istrinya tak marah setelah akhirnya melihat dua anak mereka tak apa-apa, mereka bermain dan bahkan lupa waktu. Dan ketika bengan menunjukkan keahliannya, menyuruh harimau itu melakukan ini itu, berlenggang atau melompat-lompat setelah berjalan maka dua harimau yang mulai biasa dengan manusia itu tidak menolak kehadiran kim emau yang suami istri, apalagi setelah bengan dan soat yang tadi mengelus-elus bunggung mereka, menyuruh tenang, berkata bahwa itu bukanlah musuh melainkan teman-teman sendiri. Dan ketika suami istri itu akhirnya tersenyum melihat perbuatan bengan, yang memerintahkan dan main-main dengan harimau-nya maka di luar hutan sebelah sana tiba-tiba terdengar hiruk pikuk dan kegaduhan luar biasa. Bermacam-macam binatang buas, juga yang tidak buas seperti kuda atau rusak berlarian panik. Mereka itu seolah-olah dikejar sesuatu dan semuanya tampak ketakutan. Aum dan pekihkan gajah pun terdengar di situ, menggetarkan hutan. Dan ketika semua terkejut karena hutan seolah-olah roboh, digetarkan oleh suara-suara dasyat itu maka dua harimau yang sudah dijinakan ini pun mendadak lari dan melompat ketakutan. Hei-i. Beng-an bergerak sigap. Jangan pergi, siau-hou, harimau kecil. Jangan takut. Kesini. Dan kau juga. Soateng membentak, melihat. Harimau betina mengaum dan meloncat jauh. Jangan pergi, bi-hou, betina. Ada aku di sini dan jangan takut. Dan dua enci adik itu yang sudah mencengkeram dan menyambar harimaunya masing-masing lalu menepuk-nepuk binatang tunggangannya karena dua harimau itu ketakutan hebat. Suara-suara di luar hutan itu begitu gaduh dan memekakkan telinga seolah hutan diserang bahaya. Kim Emo Eng dan istrinya terkejut dan mereka tiba-tiba berkelebat, melihat ratusan binatang besar kecil lari dan panik kesana kemari, berteriak-teriak, mengaum dan apa saja dan mereka tentu saja ingin tahu. Ada sesuatu di luar sana yang jelas menakutkan penghuni-penghuni hutan itu. Ada sesuatu yang membuat mereka gelisah dan kalut. Dan ketika Kim Emo Eng berserup pada putra-puterinya agar waspada dan kembali ke kereta, mereka akan melihat apa yang terjadi. Maka dua suami-istri itu telah berkelebat dan menghilang di depan. Mereka menyongsong dan berkali-kali harus menampar atau menggerakkan kedua tangan untuk mementalkan binatang-binatang yang akan menabrak, panik dan gugup mau menumbuk mereka. Dan ketika di luar hutan terdengar sorak-sorai manusia, ratusan jumlahnya maka Kim Emo Eng sudah tertegun melihat apa kiranya yang terjadi. Ternyata hampir 500 orang mengebah binatang-binatang itu. Mereka memasuki hutan dan berteriak-teriak gaduh, banyak yang melepas panah dan membunuh binatang-binatang itu. Pantas saja. Dan ketika Kim Emo Eng melihat banyak anak-anak dan kakek-kakek atau nenek-nenek yang ada di dalam rombongan ini, menangis atau menjerit menjadi satu maka dua suami-istri itu saling pandang, terkejut. Mereka seperti pengungsi, bukan tentara. Apa yang terjadi dan kenapa mereka memasuki hutan ini? Kenapa begitu banyak kereta dan grobek dorong? Dan banyak anak-anak di sana, juga orang-orang tua. Ah, mereka seperti orang-orang yang menghindari perang, suamiku. Orang-orang itu juga ketakutan dan panik. Ya, kau benar. Mari kita lihat dan pendekar rambut emas yang bergerak mendahului istrinya dan melihat serta menduga seperti apa yang dipikir istrinya tiba-tiba telah berkelebat dan muncul di depan orang-orang itu, seperti iblis. Hei pendekar ini mengangkat lengannya, tinggi-tinggi. Tunggu, saudara-saudara. Tunggu. Berhenti dan jangan berteriak-teriak demikian gaduh. Ratusan orang itu, yang membawa gerobak dan segala buntalan besar-besar tiba-tiba tertegun. Mereka terkejut dan berhenti karena pendekar rambut emas tiba-tiba muncul seperti seluman. Entah dari mana dan bagaimana tahu-tahu sudah berdiri di depan mereka. Barangkali, muncul begitu saja dari bumi. Namun ketika yang paling depan hilang, kagetnya dan sadar, tak takut karena hanya menghadapi seorang saja maka mereka bergerak dan tahu-tahu sudah mengepung dan menodongkan senjata kependekar ini, yang dinilai aneh dan ganjil karena rambutnya yang berwarna keemasan itu, jelas bukan orang Han. Kau seorang tinggi besar menghardik. Siapa dan mau apa? Kau pemilik hutan ini? Perampok? Kim Emo Ueng tersenyum kecil, sabar. Sobat, jangan buru-buru menuduh begitu. Aku bukan perampok, dan bukan pemilik hutan ini. Aku orang biasa. Siapa kalian dan kenapa mengungsi besar-besaran? Tampaknya seperti dilanda perang saja. Dia orang tartar seorang lain tiba-tiba berseru, menuding dan memutus percakapan. Itu, jangan banyak bicara lagi kepadanya, Hokim. Bunuh dan serang laki-laki ini dan yang lain yang tampak terkejut dan mengakui itu, melihat bahwa Kim Emo Ueng memang seorang tartar dengan hidung yang mancung dan kulit sedikit gelap tiba-tiba mengangguk dan menerjang pendekar ini. Hokim si tinggi besar juga terpengaruh dan melihat itu, tak banyak cakap dan menerjang pendekar rambut emas. Tapi ketika pendekar ini berkelebat dan terkejut oleh seruan tadi, seruan yang penuh kebencian maka orang-orang itu ganti terkejut karena dia sudah menghilang. Si Luman, dia tak ada. Aku di sini, pendekar rambut emas muncul, tahu-tahu di luar kepungan. Tahan dan jangan serang aku, sobat. Aku bukan musuh, tapi... Belum habis kata-katanya mendadak orang-orang itu membalik dan lagi dan sudah berteriak menerjangnya, marah dan memaki-maki dan golok atau parang berhamburan ketubuh pendekar ini. Tapi ketika Kim Moweng berkelebat dan hilang lagi, sudah di tempat yang lain maka orang-orang itu tertegun dan saat itulah suat lian muncul. Berhenti, atau kalian ku lempar dari sini kalau berani menyerang suamiku. Orang-orang itu terkejut. Mereka membalik dan melihat nyonya yang cantik jelita itu, nyonya yang mangar-mangar dan merah mukanya karena marah. Suat lian sedikit tertinggal oleh suaminya ketika tadi pendekar rambut emas mendahului. Tapi begitu melihat suaminya diketpung dan hendak dikeroyok, diserang, maka nyonya ini membentak dan... Tertegulah orang-orang itu melihat suat lian yang jelas wanitahan, sama seperti mereka. Hujin, nyonya, kau siapakah? Ini suamimu. Benar, suat lian bersinar-sinar matanya, marah. Ini suamiku, dan kalian buta tidak mengenal pendekar rambut emas. Siapa yang inginku hajar dan main gila di sini? Siapa yang mau coba-coba menyerang suamiku? Apa? Pendekar rambut emas. Kim Emow Eng dan ketika Ho Kim dan kawan-kawannya terkejut karena tentu saja sudah mendengar nama pendekar rambut emas, Pendekar yang tersohor dan terkenal di seluruh Tionggoan tiba-tiba mereka menjatuhkan diri berlutut dan minta ampun. Maaf, ampun, Hujin. Kami tak tahu. Kalau. Begitu kau adalah Putri Hotai Hiap dari Cebu. Itu dan beberapa yang mengenal dan termasuk orang-orang yang bisa silat, karena ada beberapa di antara mereka yang merupakan kawusu atau guru silat beserta pengikutnya tiba-tiba gemetar dan menggigil di depan suat lian. Tentu saja mengetahui bahwa istri pendekar rambut emas adalah Putri Hotai Hiap yang gagah perkasa itu, yang menjadi amat terkenal setelah geger Cebu, ketika Putri Hotai Hiap hendak mengangkangi dan mempertahankan cermin naga, menantang semua ketua-ketua partai dan kejadian itu memang mengegerkan hampir semua orang Kang O, karena sebagian besar di antara mereka memang terlibat, atau menonton. Dan karena Putri Hotai Hiap akhirnya menjadi Beng Chu atau ketua partai persilatan yang menjadikan namanya semakin terkenal saja, maka otomatis nama suat lian, putrinya, ikut terkenal dan tersohor juga, apalagi setelah menjadi istri. Kim Emo Eng, pendekar rambut emas. Dan orang-orang itu yang mendengar tapi belum melihat suami istri ini, baru sekarang, tiba-tiba terkejut setelah berhadapan dan mengenal langsung. Pantas pendekar rambut emas dapat bergerak seperti siluman, menghilang. Tak taunya memang pendekar yang hebat itu, yang terkenal dengan ilmu ginkangnya Jing Sian Eng maupun Cui Sian Ginkeng. Dan ketika orang-orang itu sadar dan menjatuhkan diri berlutut, minta ampun, maka pendekar rambut emas mengambil alih pembicaraan lagi dan bertanya pada orang-orang itu apa yang terjadi, menggenggam lengan istrinya dengan lembut. Kami, kami diserang bangsa biadap dari utara. Chin Yang dan Chin Po jatuh. Kami mengungsi. Hektometer, bangsa biadap yang mana? Dipimpin siapa? Orang-orang itu tertegun. Mereka mau menjawab tapi ragu. Maklumlah, Togur adalah murid keponakan pendekar rambut emas dan mereka sungkan mengatakan itu. Sama seperti pendekar rambut emas sendiri maka gurba, ayah pemuda itu juga cukup terkenal sebagai suheng pendekar ini. Dan sekarang puteranya menjadi pimpinan penyerbu, keponakan pendekar itu. Tapi ketika mereka bimbang dan ragu menyebut nama Togur maka suat lian, yang dapat menduga dan tahu siapa yang dimaksud tiba-tiba membentak. Kalian tak usah takut. Katakan saja siapa pemimpin serbuan itu. Apakah Togur si bocah keparat? Beb, benar. Hoki membenturkan dahinya. Memang benar pemuda itu, Hujin. Dan dia dibantu si Ong. Tak ada pasukan kerajaan yang mampu menghadapi dan terakhir sekali Taiyuan jatuh. Apa? Kim Emoueng terkejut. Pemuda itu sudah menguasai Provinsi Sansi. Dan si Ong ada di sana? Benar, Taiyia, begitu yang kami dengar. Kami sendiri belum bertemu langsung tapi kabar-kabar yang kami terima cukup membuat kami ketakutan. Pemuda itu sendiri sudah miyai, mana mungkin dilawan? Apalagi dibantu kakek iblis itu, yang kami dengar dapat menghilang dan lenyap seperti siluman. Seperti Taiyia, Anda seseorang tiba-tiba nyeletuk, mengejutkan yang lain tapi tiba-tiba orang yang bicara ini dibentak temannya. Antara pendekar rambut emas dan si Ong tentu saja berbeda. Orang itu hampir ditampar namun Kim Emoueng mencegah, tertawa kecut. Dia tahu bahwa yang hendak dimaksudkan orang ini adalah kepandainya, kesaktiannya. Bukan sepak terjangnya atau kejahatan si Ong yang hendak disamakan kepadanya. Tapi ketika pendekar ini menghela nafas dan menghentikan tawanya, yang kecut, maka pendekar rambut emas berkata bahwa apa saja yang telah orang-orang itu dengar. Mereka hendak menyerbu kota raja, membunuh kaisar. Dan tiga provinsi telah mereka rebut dan banyak para panglima atau perwira yang mereka bantai. Hektometer, baiklah. Terima kasih, Hockim. Kalau begitu pertemuan kita penting. Terima kasih, silahkan melanjutkan perjalanan dan memang sebaiknya kalian tak menghadapi pasukan penyerbu itu dan Kim Emoueng yang menarik serta menyendal lengan istrinya tiba-tiba berkelebat dan menghilang dari situ. Untuk kesekian kalinya pendekar ini menunjukkan kesaktiannya dan terkejutlah orang-orang itu. Tapi ketika Hockim dan seorang temannya sadar tiba-tiba mereka berteriak. Tai Hiap, tolonglah kami. Tak ada seorang pun yang dapat menghadapi musuh kecuali Jui, Anda, berdua. Jangan khawatir, pendekar rambut emas menjawab, jauh, entah di mana. Aku di pihak kalian, Hockim. Dan ku minta kalian selamatkan wanita dan anak-anak itu tapi tolong jangan bunuh-bunui binatang-binatang di sini. Hockim dan kawan-kawannya Girang. Mereka mengucap terima kasih dan teringatlah mereka akan cerita-cerita orang bahwa sebenarnya pendekar rambut emas itu sudah berkali-kali menolong istana. Di zaman pemberontakan gurba dan pasukannya yang juga berambisi untuk menguasai Tiongkok pendekar itu pun berpihak pada istana. Entah sudah berapa kali Kim Emoueng atau pendekar rambut emas itu menolong Kaisar, dan tentu saja bersama keluarganya, pembantunya. Dan ketika orang-orang itu Girang menyatakan terima kasih dan mementur-benturkan dahi sebagai tanda terima kasih yang besar maka pendekar rambut emas telah terbang bersama istrinya kembali ke kereta, menemui anak-anak mereka. Togur terlalu sekali, melebih ayahnya. Keparat, bocah itu harus dihajar dan dihukum, ditangkap. Kau benar, pendekar rambut emas berkerut-kerut. Bocah itu tak kenal jera, istriku. Dan sekarang dia malah dibantu si Ong. Selaka kalau mereka itu menuju kota raja. Dan bagaimana sekarang pendapatmu? Kita melabrak pemuda itu dan pasukannya? Tidak, kita ke kota raja. Kita menemui Han Taijin dan Kaisar. Kenapa mencari mereka? Togur akan sudah maju jauh, suamiku. Dan keadaan bisa menjadi berbahaya. Kalau kita tak membantu memang benar, tapi kalau kita ada di sana tentu bagaimanapun kita dapat mengatasi. Melabrak dan mencari pemuda ini tanpa sepengetahuan. Kaisar atau Han Taijin mungkin dianggap lancang, istriku, karena kita harus meminta pasukan pula untuk menghadapi pasukan itu. Kita tak perlu mencari pasukan, langsung saja mencari dan menangkap pemuda itu, juga si Ong. Hektometer, kau kira mudah? Kalau mereka terdesak tentu mereka akan mengerahkan pasukannya, istriku, seperti dulu ketika aku menghadapi pemuda itu. Togur akhirnya lari dan bersembunyi di balik ribuan orangnya, dan aku tak mungkin harus membunuh-bunuhi ribuan orang demikian banyak. Pasukan itu betapapun juga harus dihadapi dengan pasukan pula, dan ini dapat kita peroleh atas persetujuan Kaisar atau Han Taijin. Pendekar Rambut Emas Mengerutkan Kening, teringat kejadian dulu ketika Togur berlindung di balik kelima gurunya dan ribuan orang, ketika terdesak. Dan ketika kelima gurunya juga lari dan berlindung di balik pasukan yang besar maka mereka lolos dan Kim Emo Ueng tentu saja tak ingin membunuh-bunuhi orang demikian banyak hanya karena mereka menghalangi pengejarannya terhadap pemuda itu, sudah menceritakan kepada istrinya dan Suat Liam pun mengetpalkan tinju. Memang nyonya ini menjadi marah dan gemas kepada pemuda itu, putra gurba yang agaknya kini mewarisi watak berbapaknya, bahkan, agaknya lebih menggila. Dan ketika suaminya berkelebat dan sudah sampai di kereta, yang ditunggu Soateng dan adiknya maka Beng An bertanya apa yang terjadi. Kita berbelok ke kanan, ada kekacauan. Wah, kekacauan apa, yah? Perampok? Mari hadapi saja, atau biarkan aku maju. Tidak, bukan itu. Melainkan peperangan, perang besar. Kita harus menyelamatkan Kaisar dan para pembantunya di kota Raja dan Kim Emo Ueng yang bercerita singkat tentang apa yang diketahui lalu menyuruh semua anak istrinya naik. Tapi keempat kuda itu tiba-tiba meringkik keras ketika melihat Bi Ho dan anaknya muncul, karena tadi Beng An menyembunyikan dua harimau ini di belakang kereta. Aku ingin membawa ini. Bagaimana, yah? Kim Emo Ueng tertegun, balik memandang. Istrinya. Bagaimana pendapatmu? Hektometer. Keempat ekor kuda kita takut melihat. Harimau-harimau ini. Masa dibawa? Kukira. Dilepaskan saja di sini, nanti perjalanan. Terganggu. Tidak. Jangan ibu, Beng An tiba-tiba merengk. Aku mencintai mereka, aku menyayang mereka. Susah payah aku menundukan, menjinakan, masa lalu dilepas lagi? Aku ingin agar Bi Ho dan Si Ho tetap dibawa, atau aku menunggang mereka dan berjalan di belakang. Dan membuat geger orang-orang yang melihat. Eh, kau jangan menarik perhatian dengan ulahmu, Anji. Jangan mengacau dan nakal. Aku tak suka kalau membuat ribut-ribut di jalan. Kalau begitu mereka bersamaku di dalam kereta, sebagai penumpang. Ibu dan ayah di depan, sebagai kusir. Apa? Dua binatang buas ini mau dijadikan penumpang? Kau? Sudahlah, Kim Emu Eng tiba-tiba tertawa, melihat kenakalan tapi juga sekaligus rasa cinta putranya itu pada dua harimau ini. Ku kira tak apa memenuhi permintaan Anji ini, istriku. Kita berdua di depan dan Bengan serta Engji di dalam bersama harimau-harimau mereka. Anak kita benar, susah payah dia menjinakan harimau-harimau itu dan tentu sekarang ingin bersenang-senang. Huh, dan aku dikalahkan. Baiklah, kau boleh bersama harimau-harimaumu itu, Bengan. Tapi jaga jangan sampai lepas. Kalau mereka lepas dan membuat ribut di jalan maka kau harus tunduk pada ibumu dan tak usah membawa harimau itu. Bengan tertawa. Dia meloncat mencium ibunya dan mengucap terima kasih, girang karena Biho dan anaknya akhirnya boleh di dalam, sebagai penumpang terhormat. Dan ketika Soa Teng juga tertawa dan lega bahwa ibunya mengijankan maka dua harimau itu cepat dipanggil dan disuruh Naik. Ayo, jangan menakut-nakuti kuda. Naik. Biho dan anaknya melompat. Mereka jinak dan hapas sekali akan kata-kata atau perintah anak ini, duduk dan mendekam di dalam seraya menjilat-jilat tubuh mereka dengan sikap yang begitu santai. Tenang. Dan ketika Kim Emo Ueng tertawa dan meloncat di depan, mengajak istrinya yang masih cemberut maka kereta pun dihela dan tali kuda disentak. Kuda mula-mula meringkik dan masih ketakutan, mereka itu ngeri melihat Biho. Ada harimau. Di dekat mereka. Tapi ketika Biho menghilang dan duduk di dalam kereta, tak diketahui keempat ekor kuda itu maka kuda-kuda ini menjadi tenang dan Kim Emo Ueng pun dapat mengendalikan perjalanan, berangkat dan langsung menuju ke kota raja dengan kero memutar. Dia bergerak dari arah barat dengan arah melengkung ketika menuju ke selatan, lain dengan Togur dan pasukannya yang langsung menusuk dari utara menuju perbatasan, menyerbu kota-kota Chin Po atau Chin Yang dan akhirnya Tai Yuan, merebut Provinsi Sansi dan menguasainya. Dan ketika pendekar rambut emas bergerak dan menjalankan kereta, melaju dan cepat ke kota raja maka beberapa hari kemudian mereka pun sampai. Dan tentu saja kedatangan pendekar ini disambut gembira, bahkan setengah bersorak. Kim Tai Jin dan Hon Tai Jin yang mendengar kedatangan pendekar itu langsung saja bergerak dan menyambut di gerbang kota raja, bergegas dan melarikan kudanya dengan kencang, memapak. Dan ketika mereka bertemu dan dua pembesar itu turun dari keretanya maka mereka langsung menyongsong dan berseru girang. Kim Tai Hiap, pendekar besar Kim. Kim Hu Jin, nyonya Kim. Kim Emo Ueng tersenyum. Dua pembesar itu sudah menubruknya dan mereka pun tampak menangis. Jarang sekali dua penasihat kaisar ini datang berdua untuk menyambut tamu, kalau bukan dianggap agung atau istimewa. Dan ketika Kim Emo Ueng mendorong dan melepas mereka, menjura, maka dua pembesar itu buru-buru membalas hormat karena mereka tadi lupa saking girang dan tergesa-gesanya. Ah, selamat datang, selamat datang. Kau tentu kemari karena mendengar serbuan musuh yang besar-besaran. Terima kasih, Tai Hiap, terima kasih. Kami tak dapat mengutus orang untuk meminta bantuanmu ke utara karena jalan ke sana tertutup. Aku tahu, aku sudah mendengar. Hektometer, tak usah khawatir. Kami datang memang untuk membantumu, Tai Jin, berunding dan memberikan saran bagaimana kami harus menolong. Hei sebuah suara anak kecil tiba-tiba berteriak. Apakah kami harus tetap di sini, ayah? Dikurung dan tidak boleh keluar. Siapa itu? Kim Tai Jin terkejut. Putera Tai Hiap. Hektometer, Kim Emo Ueng melihat benggan tiba-tiba keluar, berkelebat dan tak bertah di dalam kereta. Dia memang anakku, Tai Jin. Beng An tapi ketika dari dalam kereta tiba-tiba meloncat dan menyusul seekor anak harimau mendadak. Kim Tai Jin terpekik dan mundur menjauh, kaget dan semakin kaget lagi karena tiba-tiba Bi Ho pun, seng induk harimau, menyusul anaknya. Dua harimau itu menggeram melihat banyak orang di situ. Beng An dikiranya mau diketung atau dikeroyok musuh. Tentu saja Kim Tai Jin dan Hong Tai Jin menjerit, berikut semua pengawalnya. Tapi ketika Beng An membentak dan menyuruh harimau-harimaunya diam, disusul oleh bayangan Soat Eng yang juga berkelebat dan membentak harimau-harimau itu. Maka suat lian, seng ibu, merah mukanya tapi suaminya justru tertawa lebar. Beng An, kembali ke tempatmu. Jangan membuat panik. Benar, seng ayah menyambung. Kau tak boleh bersama harimaumu di sini, Beng An. Kembali dulu dan suruh harimaumu masuk. Tapi kami pegal-pegal, tiga hari terus-menerus di dalam kereta. Mana tahan ya? Siapa kuat? Aku ingin berjalan-jalan dulu bersama si Yauhau mencari angin. Jangan membantah, jangan nakal seng ibu tiba-tiba menghardik. Kembali ke tempatmu atau buang harimau-harimau itu, Beng An. Turut perintah ibumu atau mereka ku tendang. Baiklah, baiklah. Beng An meleletkan lidah, lucu. Aku kembali ke dalam, ibu. Tapi berjanjilah bahwa nanti aku boleh melemaskan punggung dengan dua harimauku. Semua tertawa. Akhirnya mereka lega tapi juga geli melihat anak laki-laki kecil itu, juga kagum. Mereka geleng-geleng kepala dan mendecak karena Beng An membawa-bawa harimau. Sekecil itu sudah berkawan dengan binatang buas. Tapi karena anak itu adalah putra pendekar rambut emas dan kesaktian atau kehebatan pendekar ini memang telah diketahui banyak orang. Maka mereka pun akhirnya tidak heran lagi kepada Beng An, melihat anak itu sudah masuk ke dalam dan soat yang ditegur ibunya kenapa membiarkan adiknya keluar. Gadis ini menjawab bahwa tadi Beng An tiba-tiba nyelonong begitu saja, tak meminta izinnya, diikuti dan kemudian disusul Xiao Hou yang sebentar saja DSH akrab dengan anak ini. Xiao Hou si harimau cilik juga cocok sekali tampaknya sebagai teman sepermainan Beng An, yang juga masih bocah. Dan ketika soat yang diminta menjaga adiknya, agar tidak membuat onar maka dua pembesar itu menggeleng kepala berulang-ulang. Bukan main, bukan main. Anak naga memang lahir dari seekor naga pula. Ah, anakmu itu mengagumkan sekali, Tai Hiap. Dan itu tadi puterimu Kim Siu Chia? Wah, sudah dewasa dia, dan cantik. Tapi Kim Kong Chu tak kelihatan. Apakah tak bersama Tai Hiap? Hektometer, kami sebetulnya mencari anak kami itu, Tai Leong. Tapi mendengar berita peperangan itu dan lalu kemari. Apakah Tai Jan tak melihat di aks ini? Tidak. Ah, maaf, Tai Hiap. Mari kita ke istana dan di sana kita bercakap-cakap. Kim Tai Jan tiba-tiba melihat kerut di muka pendekar rambut emas ini, melihat bahwa pendekar itu burung dan rupanya sedang mencari puteranya, Tai Leong, yang memang tidak mereka dengar kalau datang ke kota raja. Dan ketika semua naik ke kerutanya kembali dan menuju istana maka iring-iringan itu bertambah panjang dan rakyat di sekitar tiba-tiba ribut dan menyambut dengan gembira kedatangan pendekar rambut emas itu, yang cepat tersiar dari mulut ke mulut. Dan ketika mereka tiba di istana ternyata Kaisar sudah menunggu di halaman dan menyambut di anak tangga terbawah. Kim Emo Ueng terkejut. Ini satu penghormatan luar biasa baginya suami istri, cepat keluar dan Kim Tai Jin maupun yang lain-lain sudah berlutut. Namun ketika dia mau berlutut dan merendahkan diri tiba-tiba Kaisar tersenyum dan menyentuh pundaknya. Kau pun pemimpin suku bangsa, biarlah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Selamat datang, Kim Tai Hiap. Selamat bertemu kembali. Dan selamat untuk Kim Hujain pula. Suat lian bangga dan kemerahan mukanya. Dia adalah wanita hon, seharusnya berlutut di depan Kaisar pula, sebagaimana layaknya adat istiadat. Namun karena dia juga adalah istri pendekar rambut emas dan suaminya itu adalah pemimpin suku bangsa di utara maka dia adalah juga ratu suku bangsa suaminya, tak perlu terlalu merendah dan tadi sikapnya hanyalah untuk tata tertib saja. Tak taunya Kaisar menolak dan menyuruh dia bersikap seperti suaminya saja, berdiri dan melipat tubuh dalam-dalam untuk menghormat Kaisar. Dan ketika Kaisar berseri dan diam-diam kagum bahwa nyonya ini masih cantik dan gagah, metu bersinar-sinar bak seekor harimau. Betina yang siap menubruk siapa saja yang berani mengganggu maka hari itu Kim M.O.U. Eng sendiri disambut hangat di istana. Suami istri ini lalu dibawa ke dalam dan anak-anak tangga bertingkat yang cukup tinggi harus mereka lalui. Semua orang berlutut ketika Kaisar masih kelihatan. Tapi begitu Kaisar lenyap dan menghilang ke dalam, diikuti Kim Taejin dan Hon Taejin yang cepat menyertai Junjugannya maka bengan yang disuruh encinya berlutut di dalam kereta, jengking, mengomel karena tak boleh melihat wajah Kaisar. SSST, jangan ribut. Ini peraturan. Atau ayah dan ibu akan mendampratmu yang dianggap tak tahu sopan. Hayo, jangan membuat malu. Kau adalah putra pendekar rambut emas yang harus mengerti adat. Wah, dan kau sendiri? Beng An memandang. Kenapa tidak berlutut dan menjalankan adat, enci? Kau tak adil, menyuruh akun jengking tapi kau sendiri tidak jengking. Hush. Soateng hampir tertawa. Aku melatihmu untuk menghormat Kaisar, Beng An, juga menjaga kalau-kalau dua hari mau ini meloncat keluar. Sudahlah, berlutut dan nanti kalau selesai ku beritahu. Dan kini penghormatan itu pun selesai. Kaisar telah masuk ke dalam dan Beng An bertanya bagaimana mereka selanjutnya. Ikut ayah atau ibu mereka tak mungkin, mereka sedang disambut Kaisar. Namun enci-nya yang tersenyum dan tiba-tiba meloncat keluar kereta segera berkata pada pengawal hantai jeng tadi agar kereta diistirahatkan di tempat yang semestinya. Kau di dalam situ dulu, aku membantu teks yang kun ini memparkir kereta. Beng An mengomel. Enci-nya mengancam agar dia tak membantah, apa boleh buat terpaksa menurut namun dambiam dia menguatirai kereta. Kebesaran dan kemegahan sebuah istana belum pernah dilihat, kinilah saatnya dan Beng An melongok. Dan ketika dia melihat betapa istana terdiri dari banyak bangunan yang besar dan luas, dengan gedung-gedung dan taman-taman indah maka anak ini mendecak kagum. Dia hanya mengikuti saja pandangan sepintas itu sementara kereta dibawa ke samping istana, diparkir, mendengar enci-nya bercakap-cakap dan kiranya enci-nya diminta Kim Tae-jen untuk beristirahat di sebuah gedung di timur istana. Di situlah Kim M.O.U. Eng dan keluarganya mendapat tempat, tadi Teg Chiang Kun yang mengawal Kim Tae-jen ini telah mendapat perintah agar Kim M.O.U. Eng diberi tempat tak jauh dari pusat istana, berdekatan dengan kaisar karena memang pendekar itu diminta secara diam-diam untuk melindungi kaisar kalau ada apa-apa. Dan ketika kereta berhenti dan bengan meloncat keluar, dipanggil enci-nya maka Bi Ho dan Xiao Ho pun meloncat dari pintu kereta. Dan Teg Chiang Kun bersiap dengan waspada. Jangan takut, tak akan menggigit. Biarkan kami sendiri, Chiang Kun. Dan terima kasih atas semua bantuanmu. Maaf, tugasku selesai, Xiao Chia. Namun kalau Xiao Chia ada sesuatu keperluan dapat memanggilku di pos penjagaan itu. Selamat beristirahat perwira ini, seorang laki-laki yang sudah berusia 47 tahun memberi hormat di depan gadis itu. Dia kagum. Dan tentu saja tak berani main-main atau macam-macam dengan gadis ini, yang jelas lihai dan sinar matanya penuh tenaga sakti. Dan ketika dia meninggalkan enci adik itu sementara dua hari mau mengibas-ngibaskan ekornya dan mengaum perlahan maka bengan bertanya pada encinya apa yang harus mereka lakukan di situ. Menunggu ayah, kita dipesan agar tidak membuat ribut atau gaduh di sini. Kapan enci menerima pesannya? Tadi. Tapi aku tak melihat ayah menghampirimu. Hektometer, ayah mengirim pesannya lewat ilmu Coan Injibit. Bengan, tentu saja kau tak tahu. Wah, benar. Coba kau tunjukkan padaku ilmu mengirim suara itu, enci. Biar aku lihat. Hektometer, kau mau main-main. Baik, dengarlah dan Soat Eng yang berkelebat lenyap di balik sebuah pohon tiba-tiba mengirim ilmunya bersuara dari jauh itu, berkata pada adiknya agar adiknya menjaga harimau dan anaknya itu, didengar dan Bengan tertawa-tawa karena suara encinya menyusup jelas, tidak terdengar oleh orang lain karena getaran atau bunyi suara itu lain, seperti sayut terbawa angin lalu dan Bengan berseri. Dan ketika anak itu berkata tapi ingin membuktikan apakah benar orang lain tidak mendengar suara encinya tiba-tiba dia memanggil Teg Chiang Kun itu. Hei, Teg Chiang Kun terkejut. Kesini sebentar, Chiang Kun. Aku ada perlu. Eh, encinya bertanya. Kau mau apa Beng? An, kenapa memanggil Teg Chiang Kun? Haha, aku ingin tahu apakah Coan Injipitmu benar-benar tak didengar orang lain, enci. Agar perasaan puasku tak tanggung-tanggung lagi. Kau gila namun Teg Chiang Kun yang sudah dekat dan berlari menghampiri anak itu lalu bertanya pada Bengan apa yang dia maui. Haha, kau dengarlah. Apa kata-kata enciku? Di mana encimu? Di mana Kim Sior Chia? Teg Chiang Kun celingukan. Dia jadi heran dan tak mengerti kenapa Bengan tiba-tiba terpingkal dan tertawa-tawa begitu geli. Perwira ini tak tahu bahwa saat itu Soat yang memaki-maki adiknya, keras tapi tak terdengar. Perwira itu dan Bengan berseru agar encinya berteriak lebih keras lagi, lebih kuat, sudah dilakukan tapi tetap saja perwira itu tak mendengar apa-apa. Dan ketika Bengan terbahak dan puas membuktikan ini, bahwa orang yang ada di dekatnya benar-benar tak tahu atau mendengar semua kata-kata encinya maka anak ini akhirnya menetpuk pundak perwira itu. Terima kasih, aku sekarang puas. Haha, terima kasih, Chiang Kun. Sekarang kau kembalilah. Perwira ini merah mukanya. Tentu saja sikap dan kata-kata Bengan membuatnya tersinggung, dia merasa dipermainkan. Tapi ketika sebuah suara terdengar dan itulah suara Soat yang yang minta maaf atas kelakukan adiknya, berkata bahwa adiknya ingin menguji. Cho An Im Jipit yang dipunyai maka baru perwira ini mengangguk-angguk mengerti, tertawa. Kau lihat adikku yang kurang ajar itu kusuruh. Kau menempelengnya pun tak dia dengar. Haha, perwira ini tertawa. Begitukah, Kim Seo Chia? Cobakah suruh aku dan coba ku tanya dia? Cobalah, dekati dan tanya apa dia yang telah. Ku katakan padamu. Pasti dia tak tahu. Benarkah, Kim Seo Chia perwira ini tiba-tiba menghadapi Bengan, tertawa. Kau tahu apa yang disuruh encimu kepadaku? Apa? Bengan menghentikan tawanya. Enciku menyuruhmu. Ya, coba kau dengar namun Bengan yang tentu saja tidak mendengar dan tidak tahu apa yang dikata encinya lalu terbelalak dan heran memandang perwira ini, ganti membuat teks yang kun terbahak-bahak karena kini Soateng memaki-maki adiknya itu di telinga Seng Perwira. Soateng hendak membuktikan bahwa giliran Bengan yang tidak mendengar kata-katanya, sekeras apapun dia berteriak, karena Coan Injibbit hanya ditujukan kepada perwira itu. Dan ketika Seng Perwira terpingkal karena Bengan bengong, tak tahu semua caci maki encinya maka Soateng menutup. Nah, kau lihat, Ciyang kun. Adikku sendiri tidak tahu kalau kemaki-maki, begitu pula kau tadi. Sekarang kembalilah dan maafkan kenakalan adikku yang suka menggoda orang. Ah ah, tak apa Seng Perwira tersenyum lebar, mengangguk-angguk. Sekarang aku mengerti, Seo Chia. Terima kasih. Kalian benar-benar hebat lalu kembali dan meninggalkan Bengan Perwira ini tak tersinggung lagi karena tahu apa yang diingini Bengan, mengajak main-main orang tua dan saat itu berkelebatan lah Soateng memperlihatkan dirinya lagi. Bengan mendorong dan bertanya pada encinya apa yang dikatakan pada Teg Ciyang kun, dijawab bahwa dia tak boleh lancang dan harus minta maaf, menggoda orang tua. Tapi ketika di sana Teg Ciyang kun berseru tak usahlah mereka sungkan maka Bengan mendusin bahwa kiranya encinya ini balik berganti memberikan Coan Injibbit pada Teg Ciyang kun. Pantas, kau bilang apa saja padanya, encih? Kenapa dia tertawa-tawa? Aku menyuruhnya mencetakmu, tapi Teg Ciyang kun tak mau. Hayo, jangan main-main lagi, Bengan. Tidak kau lihat tadi bahwa Perwira itu tersinggung. Tersinggung? Apa yang kulakukan? Bodoh. Kau kira dia tidak tersinggung kau suruh datang lalu kau suruh kembali lagi? Dan kau tertawa-tawa padanya, tanpa sebab. Tentu saja dia marah dan tersinggung karena merasa kau permainkan. Oha, aku tak tahu. Dan aku ganti menerangkan padanya bahwa kau tak bermaksud mempermainkannya. Bahwa kau mendengarkan Coan Injibbitku dan baru Perwira itu sadar. Kalau tidak, tentu dia tak senang padamu, Bengan, marah dan mungkin melapor pada Kim Taijin bahwa kita kurang ajar. Ah ah, maaf, encih. Aku memang tak tahu. Sudahlah, kita masuk dan beristirahat, menunggu ayah. Bengan tak berani membantah lagi. Setelah encinya menegur dan berkata seperti itu maka dia tak enak juga kepada Teg Ciyang kun. Untunglah Perwira itu tak marah dan encinya sudah memberi penjelasan. Dan ketika mereka masuk ke gedung yang disediakan dan di sini beberapa pelayan sudah menyambut mereka maka Bengan menyeringai melihat minuman dan makanan kecil dihidangkan, sudah terletak di atas meja dan buah-buahan segar seperti apel atau jeruk juga ada di situ, warnanya memikat dan baunya pun harum. Para pelayan sudah membungkuk di depan mereka dan mempersilahkan mereka menikmati itu, siap melayani mereka kalau mereka ada permintaan yang lain. Tapi ketika Soat Eng menyuruh mereka pergi dan berkata terima kasih, tak mau diganggu, maka adiknya sudah tertawa dan menyambar buah-buahan di atas meja. Hei, kami ada perlu. Tunggu dulu. Para pelayan membalik, sementara Soat Eng mengerutkan kening. Kongcu ada perintah apa? Ada yang kurang bocah ini langsung saja bicara, persis seperti pelayannya sendiri di rumah. Aku minta daging segar lima kilo. Bengan encinya membentak. Ada apa macam-macam lagi? Kau mau menggoda pelayan? Tidak, tidak anak ini cepat menggoyang lengan, menuding Biho dan anaknya yang mendekam di sudut. Aku minta untuk mereka itu, enci. Jangan marah. Biho dan Xiaohou juga perlu makan. Soat Eng sadar. Segera dia mengangguk dan para pelayan yang tadi heran dan terkejut segera tersenyum karena mereka juga tak memperhatikan dua binatang buas itu. Bengan menjauhkan mereka agar para pelayan tidak ketakutan, agak di sudut dan memang pelayan tidak tahu. Tapi begitu mereka mengangguk dan bergegas pergi ke belakang maka tak lama kemudian dua harimau itu juga sudah mendapat makanan mereka, menjilat dan makan dengan lahap. Sementara Bengan sendiri menyambar dan memakan buah-buahan itu. Soat Eng harus membisiki adiknya agar makan secara baik-baik, jangan digeragoti begitu seperti bocah kelaparan. Tapi ketika anak itu menjawab bahwa di situ tak ada orang lain, karena pelayan sudah pergi di usir enci-nya maka anak ini tak peduli. Di tempat kita buah-buahan begini jarang, kalau sekarang di sini ada banyak kenapa tidak disikat? Hayo, kau pun sebuah, enci. Lihat apel ini begitu segar dan manis. Hushan cin-nya menerima juga lemparan buah itu. Jangan keras-keras bicara, Bengan. Dan jangan berkesan rakus. Namun anak ini tak menghiraukan. Dia tetap tertawa dan menyambar makanannya lagi, lahap dan akhirnya duduk kekenyangan setelah menghabiskan tiga buah apel dan jeruk besar. Anak itu mengusap mulutnya dan Soat Eng pun duduk, membersihkan mulutnya pula, tertawa. Dan ketika Bengan bertanya berapa lama mereka menunggu maka enci-nya menjawab. Aku tak tahu, tapi biarlah. Bukankah ayah dan ibu ada di sini? Kalau keperluan mereka sudah selesai tentu datang juga. Untuk apa kau bertanya ini? Hektometer, anak itu menyeringai. Aku ingin jalan-jalan, enci. Mengagumi dan menikmati istana ini. Keluyuran. Bersama kau? Bengan tertawa. Aku tak berani sendirian kalau kau di sini, enci. Tentu kau menjewer teling aku kalau nakal. Ayolah, daripada menunggu kita jalan-jalan saja. Bukankah kau juga belum pernah kesini? Hektometer, ayah membawaku dua kali ketika aku masih kecil. Bukan belum pernah sama sekali. Ah ah, itu dulu anak ini tertawa. Dulu dan sekarang jelas berbeda, enci. Sekarang tentu sudah semakin cantik dan memikat lagi. Ayolah, daripada duduk-duduk di sini lebih baik kita melemaskan kaki dan jalan-jalan. Bersama bingwang? Tentu saja. Masa kita meninggalkannya di sini? Ayolah, kita jalan-jalan, enci. Kawantar aku. Soat eng mengangguk. Memang sebaiknya dia menuruti permintaan adiknya ini. Kalau bingang sudah merengek maka itu tanda anak ini tak akan sudah kalau belum dituruti. Salah-salah anak itu bisa keluyuran sendirian kalau dia melepaskan penjagaannya. Maka bangkit dan tersenyum berkelebat keluar akhirnya Soat. Eng setuju dan bingang tentu saja girang bukan main. Haha, terima kasih, enci. Mari bihau, enci memang baik sekali dan anak itu yang sudah menyambar dan mengajak dua hari maunya lalu keluar dan tek Ciyangkun di sana tertegun melihat enci adik itu berjalan dengan dua. Kucing hutannya. Jiwi, kalian berdua, ada perlu? Tidak. Soat eng tertawa. Kami hendak berjalan-jalan saja, Ciyangkun, menikmati istana. Adikku mengaguminya. Ah, perlu kuantar? Tidak, tak usah. Biarlah kami sendiri dan bengan yang juga tertawa menggoyang lengan lalu mulai berlompatan dan berjalan. Kesana sini menunjuk ini itu, menuding gedung-gedung besar atau apa saja yang menarik hatinya. Sementara Soat eng mengagumi bunga warna-warni di taman-taman yang indah. Mereka mulai terlibat dalam keasyikannya sendiri dan Soat eng mulai lupa mengawasi adiknya. Dan ketika saat itu tiba dan tanpa terasa mereka agak berjauhan tiba-tiba Beng An yang tidak sabar berjalan dengan kakinya mendadak memanggil Bi Ho dan menunggang harimau itu menyuruhnya berkeliling istana. Tempat ini luas dan indah sekali. Hayo, antar aku dan kita berkeliling. Beng An sudah menunggang harimau-nya. Melenggang dan tampak garang anak ini gagah sekali di punggung harimau-nya itu. Siowhou berjalan di belakang induknya dan Mulailah Beng An tertawa-tawa gembira. Mengelilingi istana sambil menunggang harimau sungguh nikmat, asyik. Dan ketika Beng An berkeliling dan satu per satu menyaksikan tempat tinggal para pangeran atau pejabat-pejabat tinggi lainnya maka tiba-tiba anak ini memasuki wilayah Kaputran. Wilayah ini, yang kebetulan agak jauh dengan pusat istana di mana sehari-hari kaisar berada terletak hampir di sudut istana, sebelah barat. Jauh dan berlawanan sekali dengan Kaputran, tempat atau rumah tinggal para pangeran. Dan karena tempat ini agak jauh dan pengawal yang berjaga di situ tak mendengar kedatangan Kim Emow Eng, bersama anak istrinya maka hadirnya Beng An bersama dua harimau-nya itu mengejutkan mereka. Hei, siapa kau? Beng An mendengar bentakan ketika tiba-tiba empat orang penjaga muncul. Mereka itu adalah orang-orang yang bertugas melindungi tempat tinggal para puteri ini. Melihat Beng An di sana dan sudah memasuki pagar Kaputran, tak melihat tanda dilarang masuk maka mereka terkejut dan tentu saja keluar dan membentak anak kecil itu, terkejut karena anak ini menunggang harimau, berkeliaran dan tampaknya begitu bebas. Hal yang tidak biasa terlihat di istana. Maka ketika Beng An berhenti dan dibentak empat penjaga itu, yang tidak mendengar kedatangan ayahnya maka anak laki-laki ini berhenti dan tersenyum menepuk-nepuk hewan tunggangannya yang mengaum dan tiba-tiba menyeringai, naluri kebinatangannya memberitahu bahwa mereka menghadapi musuh. Siapa kau dan mau apa penjaga di depan membentak lagi, karena Beng An tak menjawab. Kau siapa dan mau apa berkeliaran di sini, bocah? Tidak tahukah bahwa ini terlarang bagi orang luar? Hayo kembali, atau ku hajar kau nanti bersama hari maumu ini. Beng An semula tak berniat mencari keributan. Dia sudah siap memberitahu penjaga bahwa dia adalah putera ayahnya, Kim Emo Ueng. Dia tahu dan sudah mendengar bahwa nama ayahnya itu hampir dikenal setiap orang. Dari mulut ke mulut nama ayahnya pernah menjadi buah bibir dan tentu saja Beng An tak mau membuat onar, kalau orang tak bicara macam-macam. Tapi begitu mendengar kata-kata kasar dan dia katanya mau dihajar, bersama hari maunya mendadak anak ini bangkit kemarahannya dan sikap yang tadi kekanak. Kanakan itu tiba-tiba saja berubah karena Beng An melotot dan kilatan matanya pun mendadak bercahaya. Apa? Kau mau menghajar aku? Kau berani bicara seperti itu? Eh, jaga mulutmu, penjaga lancang. Minta maaf atau kalianlah yang ku hajar. Empat penjaga terkejut. Mereka melengak dan ganti melotot karena Beng An mau menghajar mereka. Bocah ini besar mulut dan mereka tentu saja marah, menganggap anak itu lancang dan kurang ajar, bukan mereka. Maka ketika penjaga terdepan memberi tanda dan tiga temannya berloncatan maju maka Beng An sudah diketpung dan penjaga yang rupanya merupakan pemimpin ini mendengus. Anak setan, kau rupanya tak diajari ayah. Ibumu bersikap sopan. Dan kau rupanya berani. Karena merasa dilindungi dan dibelak kucing-kucing hutan ini. Kau kira kami takut dan tak berani membunuhmu. Turun, dan lihat kami akan melempar mayatmu pada ayah ibumu. Wut! Beng An tiba-tiba tak dapat menahan marah lagi. Kau semakin kurang ajar dan membawa-bawa nama orang tuaku, penjaga busuk. Coba kau hajar aku dan bagaimana kau membunuhku. Penjaga terdepan kaget. Beng An meloncat dan tahu-tahu sudah berkelebat di depan mukanya, meloncat dari punggung harimaunya dan bihoi pun menggeram. Binatang itu tahu bahwa tuanya menghadapi musuh, tiba-tiba meloncat dan menubruk pula tiga penjaga yang lain. Dan ketika Beng An menyerang dan sudah menyerang penjaga pertama, ditampar dengan pukulan tiat Lui Kang maka tiga. Penjaga yang lain yang ditubruk serta diserang bihoi juga berteriak dan marah membentak kaget, menggerakkan senjata mereka. Plak Bredes. Empat penjaga itu mengeluarkan teriakan keras. Penjaga pertama sudah terpelanting dan terlempar ketika ditampar Beng An, tak kuat menerima tiat Lui Kang dan dia terguling-guling. Dan ketika tiga temannya menangkis dan menusuk bihoi, yang menyerang dan menerkam mereka ternyata tombak mereka luput dan kuku harimau itu telah merobek kulit mereka, dicakar dan bihoi selanjutnya sudah menubruk dan menyerang lagi. Harimau ini membuka mulutnya dan penjaga terdekat menjerit karena kepalanya siap decaplok. Bihoi timbul sifat-sifat buasnya karena Beng An tak mengawasinya lagi. Tapi ketika Beng An membentak dan menyambar harimaunya itu, mencengkeram dan melihat bahaya pada penjaga yang diserang maka penjaga itu bergulingan dan selamat melempar tubuh menjauh, meloncat bangun. Kau jangan membantu. Duduk diam dan mendekam di sana. Bihoi terkejut. Bentakan dan cengkeraman Beng An menyadarkan dia lagi bahwa dia tak boleh sembarangan, anak laki-laki ini akan marah padanya kalau dia tak tunduk. Maka ketika harimau itu menggereng dan menjauh di sana, duduk dan mendekam seperti yang diperintahkan Beng An maka siowho, harimau kecil yang tadi juga mau bergerak dan menyerang pengawal-pengawal itu tiba-tiba mengeluarkan suara lirih di samping induknya dan duduk di sebelah. Nah, Beng An menghadapi lagi lawan-lawannya. Kalian boleh maju dan main-main lagi denganku, pengawal. Atau kalian minta maaf dan berlutut di depan kakiku mencabut hinaan tadi. Empat penjaga itu pucat. Mereka telah melihat dan merasakan kepandayan Beng An, terutama laki-laki pertama. Tapi karena tadi anak itu dibantu harimaunya dan ini membuat mereka marah maka sekarang komandan jaga itu bergerak lagi dan golok yang tak sempat dicabut sekarang sudah dikelebatkan di depan mukanya. Bocah busuk, kami tak takuti kau ataupun harimaumu. Kalau kau menyuruh kami berlutut dan minta maaf adalah kami yang mengharap itu darimu. Mampuslah, dan kau lihat siapa yang akan roboh dan laki-laki ini yang sudah berteriak pada tiga temannya untuk maju membantu, menerjang dan mengeroyok Beng An akhirnya sudah menggerakkan goloknya dan tiga penjaga yang lain juga sudah menerjang dan menganggap bahwa anak ini memang patut dihajar, kalau perlu dibunuh. Namun ketika empat senjata berkelebatan menyerang Beng An dan anak laki-laki itu berseru keras tiba-tiba Beng An telah lenyap karena dengan cepat dia sudah menghindar sekaligus mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya. Plak-plak-plak, empat penjaga itu berteriak kaget. Mereka lagi-lagi menjerit karena tahu-tahu muka mereka sudah digaplok anak laki-laki itu, senjata sendiri luput menyambar angin dan sebat serta luar biasa anak itu telah balik. Menyerang mereka. Dan ketika semua tentu saja terkejut dan Beng An tertawa-tawa, mengejek mereka maka empat penjaga yang tadi terhuyung itu sudah membenta dan marah menyerang lagi, tidak terpelanting karena Beng An memang ingin menghajar dulu, baru nanti merobohkan kalau sudah dirasa puas. Dan ketika empat senjata kembali berkelebatan menyerang dirinya dan golok menusuk atau membacok tak kenal ampun maka anak ini sudah mempercepat gerakannya dan semakin cepat empat penjaga itu menyerang maka semakin cepat pula anak laki-laki ini berkelebatan, menghindar dan kaki tangannya pun tak mau tinggal diam. Beng An menampar atau menendang hingga lawan semakin marah saja, akhirnya menjadi kalap namun tamparan atau pukulan Beng An mulai kuat. Anak itu marah juga karena lawan tak tahu diri, beringas dan tak mau berhenti ketika disuruh berhenti. Dan ketika Beng An mengeluarkan teriakan panjang dan anak ini semakin mempercepat gerakannya akhirnya Beng An lenyap dan empat penjaga itu pusing karena Beng An sudah merupakan bayang-bayang yang tak dapat diikuti mata lagi, tiga-empat kali berbenturan dengan teman sendiri dan akhirnya mereka satu per satu roboh ketika Beng An menampar muka mereka, mengadu dan masing-masing mendekap mulut yang pecah berdarah. Nah, senjata di tangan mereka pun sudah terlepas dari tangan, entah kemana. Dan ketika anak itu menghentikan gerakannya dan berdiri bertolak pinggang, mengejek dan tertawa maka empat penjaga itu terkejut karena sekarang mereka sadar benar-benar bahwa anak yang mereka hadapi ini bukan bocah sembarangan. Nah, Beng An bertanya, kalian masih juga tidak mau minta maaf dan berlutut secara baik-baik. Kalian ingin agar aku mematahkan kaki kalian hingga dapat berlutut di depanku? Ampun, penjaga itu serentak bicara. Kami tahu diri, siau hiap, pendekar cilik. Kami minta maaf. Tapi beritahukanlah siapa dirimu dan bagaimana kau ada di sini. Tapi sebelum Beng An bicara tiba-tiba berkelebat bayangan Tek Chiang Kun, juga So A Reng. Gadis ini terkejut ketika adiknya tak kelihatan di situ, mencari namun istana yang teramat luas tak segera membuat gadis ini menemukan Beng An. Maka ketika dia teringat Tek Chiang Kun dan minta agar perwira itu membantunya mencari Beng An. Maka disitulah mereka melihat Beng An di mana anak ini baru saja menghajar empat lawannya. Hei, So A Reng terkejut. Apa yang kau lakukan, Beng An? Kau memukul penjaga? Dan kalian mengganggu Putra Kim Tai Hiap. Tek Chiang Kun membentak empat penjaga itu, memotong suara So A Reng. Apa yang kalian lakukan, penjaga? Kalian tak tahu bahwa ini adalah Putra Kim Mou Eng si pendekar rambut emas. Kalian tak menghormati tamu. Hayo berlutut, minta maaf dan ketika empat penjaga itu terkejut dan terperangah maka Tek Chiang Kun sudah menendangi mereka dan empat orang itu pun mencelat tak keruan, kaget dan terkejut bukan main. Ampun, ampun mereka terguling-guling meloncat bangun, mengenal dan tentu saja takut melihat Tek Chiang Kun. Kami tak tahu, Chiang Kun. Kami salah dan cepat berlutut dan gemetar di depan bengah empat orang itu buru-buru mementurkan jidat. Siang Hiap, ampun, maaf. Kami tak tahu bahwa kau adalah tamu. Dan kami lebih tak tahu lagi bahwa kau adalah Putra Pendekar Rambut emas yang satunya menggigil ketakutan. Kalau saja kami tahu tentu kami tak akan mengganggumu, Siang Hiap. Tapi ketahuilah bahwa Kaputern ini pun bukan tempat yang boleh dimasuki sembarang orang. Hektometer. Tek Chiang Kun segera maklum. Kim Kong Chu hendak memasuki Kaputern? Benar, penjaga yang kebetulan merasa mendapat pemelaan buru-buru mengiakan, memela diri. Kami mencegah tapi Kim Siang Hiap memaksa, Chiang Kun. Dan karena kami harus melaksanakan tugas maka kami jadi bentrok. Bukan itu yang membuat kita berkelahi. Beng An tiba-tiba marah. Kalian menghina ayah ibuku, penjaga. Kalau tidak lancang dan berbicara seperti itu tentu aku akan baik-baik kepada kalian. Ah, ampun. Kami memang salah dan kepala jaga yang sadar dan insyaf akan itu segera membentur-benturkan lagi jidatnya karena matuh, Tek Chiang Kun pun berkilat. Perwira ini tadinya sudah hendak meringankan kesalahan anak buahnya sendiri tapi jadi bangkit lagi kemarahannya setelah mendengar itu. Beng An lalu menceritakan asal mulanya dan merahlah muka perwira itu. Dan ketika Tek Chiang Kun menghardik dan menggerakkan kakinya maka empat orang itu kembali terlempar dan mereka mengadu-adu karena kaki mereka patah ditendang perwira itu, disuruh pergi dan penjaga baru segera dipanggil menggantikan penjaga-penjaga ini. Perwira itu cepat menghadapi Soateng dan adiknya dan minta maaf atas kekurang ajaran pembantunya, karena mereka juga bawahan perwira itu. Dan ketika Soateng jadi tidak enak dan menganggap adiknya juga bersalah karena keluyuran di tempat terlarang maka gadis ini berkata agar Tek Chiang Kun memaafkan pula adiknya. Sudahlah, Kim Kong Chu tak tahu. Sebaiknya Jiwi, kalian berdua kuantar jalan-jalan atau kembali saja ke tempat Jiwi beristirahat. Hektometer, kami akan kembali saja, Chiang Kun. Mungkin ayah ibu sudah menunggu di sana. Baiklah, terima kasih dan Soateng yang berkelebat menyambar adiknya lalu kembali dan tentu saja mengomeli adiknya ini.